Raja Swedia, Karl XVI Gustav dan istrinya Ratu Sylvia mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Medellin yang lahir pada 10 Juni 1982 di Stockholm, Swedia. Kemudian, sang Putri Medellin dibaptis di gereja istana kerajaan, disaksikan anggota keluarga, aman dan bibi dari pihak ayah. Medellin adalah anak bungsu dari Raja Karl XVI Gustav dan Ratu Sylvia. Kakak-kakaknya adalah Putri Makota Victoria dan pangeran Karl Firip. Usia 3 tahun, Putri Medellin dibawa ke Pasteur, Paruki Prasekolah. Di sana ia belajar sampai 1989, kemudian ia pindah ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Setelah kelulusannya di tahun 2001, Medellin lalu pindah ke London. Tinggal di sana saat membantu Medellin meningkatkan kemahirannya dalam berbahasa Inggris. Ia menyelesaikan program sertifikasi komputer yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit. Kemudian Medellin melanjutkan ke Universitas Stockholm untuk mengambil gelar dalam sejarah seni. Ia juga belajar etnologi dan psikologi anak. Putri Medellin seorang penunggang pulga yang handal. Ia berkompetisi dengan show jumping dengan nama Enna Svensson. Selain itu juga, ia menyukai seni, teater, tari, dan suki. Sebagai seorang Putri Kerajaan Swedia, ia juga melakukan tugasnya yang meriputi perayaan Hari Nasional Swedia, Pulang Tahun Raja dan Putri Makota, Nobel Perayaan, Makan Malam, serta beberapa kunjungan negara dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Putri Medellin merupakan perlindung organisasi Minstera Deck, atau lebih kenal dengan My Big Day. Ia juga berafiliasi dengan Europa Nostra, Hart Johan Dijk, dan Royal Motorburg Club. Putri Medellin magam untuk Unisex selama 6 bulan di New York City, dan bekerja di Divisi Layanan Perlindungan Anak pada tahun 2006. Tahun 2012, Medellin ikut mendirikan kampanye Thank You by Childhood, untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu seputar kerajaan seksual terhadap anak-anak, dan upaya dilakukan Childhood Foundation untuk menjaganya. Selama menjalani studinya, Medellin juga aktif dalam World Childhood Foundation, yang menjadi salah satu juri Childhood Prize. Medellin juga menjabat sebagai Dewan Direksi Cabang Sweden. Ia adalah anggota kehormatan Dewan Direksi American Grand of the World Childhood Foundation 2016. Medellin juga menjadi Wakil Ketua Kehormatan World Childhood Foundation pada Desember 2021, dan kunjungan pertamanya adalah bertemu dengan mantan korban pelecehan seksual terhadap anak. Pembangunan Rumah Anak, World Childhood Foundation, cabang Jerman di Frankfurt, Jerman tahun 2022. Medellin berkunjung ke Rumah Sakit Universitas Frankfurt, serta mengundungi bagian anak-anak di rumah sakit, juga bertemu dengan para dokter yang merawat mereka. Medellin bertunangan dengan pengacara Jonas Bruchstrom pada Agustus 2009 di Istana Soliden di Oland. Namun hubungan ini tidak sempat berlanjut ke pernikahan. Kabarnya hubungan ini tidak direstui oleh pihak kerajaan. Setelah hubungannya berakhir, Medellin pindah ke New York. Kerajaan Sweden mengumumkan pertunangan putri Medellin dengan pemodal Amerika kerahiran Inggris, Christopher O'Neill pada 25 Oktober 2012. Mereka menikah pada derapan Juni 2013 di kapel Istana Kerajaan Sokom. O'Neill memilih untuk tidak mengambil gelar keluarga kerajaan. Negara Sweden harus memiliki keluarga negaraan Sweden yang ditolak oleh O'Neill. Pasangan ini telah mempunyai tiga orang anak, yaitu putri Leonor Lilian Maria, Adipati Gotland yang lahir pada 20 Februari 2014. Pangeran Nicholas Paul Gustav, Adipati Angel Manland, lahir pada 15 Juni 2015. Putri Adrin Josephine Ellis, Adipati Blekin lahir pada 9 Maret 2018. Raja telah mencabur status kerajaan ketiga anak Medellin pada 7 Oktober 2019 ke kantor kepala negara. Mereka tidak lagi bergelar yang mulia. Hal ini untuk lebih mengasosiasikan keluarga kerajaan Sweden. Gelar pangeran tetap ada dan mereka masih bangsawan wanita dan adipati provinsi mereka dan berada di garis suksesi tahta kerajaan. Medellin menanggapi, kini anak-anaknya bebas mengembangkan keinginan mereka sendiri.